Selamat berjumpa lagi dengan saya Bowo dan saya Irwanto. Kami berdua adalah seorang disabilitas netra atau tunanetra. Aduh hujan! Halo sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya Bowo dan saya Irwanto. Kami berdua adalah seorang disabilitas netra atau tunanetra. Nah, di sini hari ini di tanggal 4 Januari 2019 adalah hari apa Pak Ir? Hari Braille Sedunia. Oh iya, mengucapkan, kami berdua mengucapkan, selamat hari Braille Sedunia. Terus mas lanjut, kita jangan terlalu tertawa. Ini gimana Pak Ir? Apa sih itu Braille? Pak Ir bisa menjelaskan? Ya mungkin sedikit tidak bisa menjelaskan. Yang Braille adalah cara tunanetra kepengen baca, tulis tapi tanpa harus dengan huruf awas yaitu huruf Braille. Dan itu pun ada yang menciptakan Mas Bowo. Yang menciptakan siapa Pak? Mereka dulu namanya Louis. Dan Louis ini orang biasa, bukan orang cacat. Jadi ini namanya itu Louis Braille. Itu setelah menciptakan Braille Mas. Sebelumnya Louis saja Mas. Setelah menciptakan Braille itu karena beliau kecelakaan. Sehingga mengalami kehilangan kedua matanya. Dan kepengen bisa menulis dan membaca. Akhirnya menciptakanlah huruf Braille yang sekarang dipakai untuk kita-kita semua. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Betul, betul. Terus bagaimana nih ceritanya tentang Louis Braille itu? Dia kan dari Perancis ya? Iya, betul, betul. Dudunya kan katanya dia membuat itu ceritanya dengan cara seperti alfabet gitu ternyata. Lalu lama. Akhirnya dia membuat dengan sandi militer. Jadi militer Perancis kalau nggak salah ya? Iya, iya. Dengan cara seperti itu lah. Nah, detunya terjadilah dia membuat yang dinamakan huruf Braille untuk tunanetra. Sehingga julukannya mereka menjadi Louis Braille. Oh, begitu. Oke, oke. Terus bagaimana Pak Ir? Manfaatnya bagaimana dengan adanya huruf Braille tersebut? Bagi kehidupan Pak Ir sekarang? Semenjak menjadi tunanetra? Ya, Alhamdulillah kami bisa mengikuti terutama pendidikan Mas. Ini karena adanya huruf Braille ini kan kami jadi bisa mengikuti jenjang pendidikan dulu sebelum saya menjadi orang dewasa begitu. Saya pernah belajar dengan huruf Braille dan Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap memakai huruf Braille. Bahkan ada bahasa Arab pun dengan huruf Braille banyak sekali manfaatnya yang bisa saya rasakan. Al-Quran Braille gitu ya? Iya, betul, betul. Bukan hanya Latin saja tapi ternyata Al-Quran pun Braille. Jadi teman-teman sekarang kita bisa sebagai tunanetra itu bisa membaca, menulis. Iya, betul. Jadi tidak ketinggalan seperti orang normal lainnya. Iya, betul. Hanya tulisannya berbentuk Braille gitu. Untuk bagaimana Braille nanti di segmen berikutnya kita akan menjelaskan, oke? Oke, kita lanjutkan balai nanti setelah yang berikut. See you. Oke sahabat, sekarang kita disini akan mencoba bagaimana seorang disabilitas netra menulis Braille ya. Oke Pak Ir, coba bisa dijelaskan? Iya, bisa. Ini mas saya bawa namanya riglet sama pena. Ini untuk cara menulis Braille bagi tuneratra. Tolong tunjukkan mas Bu. Oke, ini sahabat. Dibuka itu. Seperti ini bentuknya. Gimana Pak Ir? Nah, itu kan satu baris itu ada 28 kotak. Jadi disini sampai sini itu ada 28 kotak. 28 kotak satu baris. Nah, satu kotaknya itu ada 6 lubang. 6 lubang, coba kita buka dulu ya. Nah, ini setiap kotak ada 6 lubang disini. Nah, itu setiap kotak juga dibikin satu huruf. Berarti kalau satu baris 28 kotak berarti 28 huruf. Oke. Kita langsung praktekkan. Bentar ini pennya dulu. Ini bentuknya pen seperti ini. Jadi ini nggak ada tintanya ya sahabat? Nggak ada. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu saja. Nah, kita tahu tulisannya timbul ya. Nah, ini kalau setelah dipasang. Ini mungkin mau ditunjukkan setelah dipasang ini. Oh, iya. Jadi seperti ini sahabat. Ini setelah dipasang. Ini pasang kertas ini. Masukkan sini. Cepit. Nah, seperti ini jadinya. Kita coba tulis ini. Oke, coba. Ada beberapa huruf saja ya. Cukup ya. Iya. Misalnya A, B, C, D gitu. A, B, C, D, gitu. A, B, C, D. A, E, F, G, H, I, C. Coba. Lihat. Jadi nanti kita nulisnya seperti kaca, teman-teman. Bentuknya jadi. Kita nulisnya di sini. Tahu-tahu tembunya di sini. Seperti ini bentuknya. Jadi di sini ada A. Ini yang pertama A. B seperti ini. C seperti ini. D, E, F, G, H, I, Sampai C ya. Nah, sudah cukup. Ini seperti ini jadinya. Begitu. Mungkin mau tahu siapa ininya apa enggak? Nanti saja. Iya, iya. Oke. Itu perkenalanan kita ya, Mas, ya? Oke, siap. Iya, siap. Jadi seperti itu, teman-teman. Bagaimana cara seorang disabilitas dalam menulis braille atau menggunakan huruf braille. Iya, siap. Iya. selamat menikmati